Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kita Alam Mistis Channel Yang selalu menghadirkan Kismis Kisah 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 yang selalu menarik buat anda Seperti cerita mistis berikut ini Kereta Hantu Universitas Indonesia Sudah menjadi rahasia umum Bahwa salah satu kampus terbaik di Indonesia Menyimpan banyak cerita misteri Dua selahan UI Depok yang mencapai 320 hektare Dengan 3 perempat bagiannya Merupakan ruang terbuka hijau dan dalam Terasa sangat tepat Jika kampus ini dijuluki salah satu kampus terkoror pula Dari berbagai macam kisah mistis yang beredar Kereta hantulah yang paling menjadi sorotan Kereta hantu merupakan legenda klasik warga UI Depok Banyak anak kuliah mengaku pernah mendengar bunyi kereta di malam hari Sekitar jam 10 sampai 11 malam Pada jam-jam tersebut kereta sudah tidak lagi beroperasi Jadi itu adalah bunyi keretahan Pada suatu hari awal tahun 2000-an Ada mahasiswa UI bernama sebut saja X Yang malam itu berniat pulang ke rumahnya di kawasan Tebet Pengumpang kereta Karena masih merupakan mahasiswa baru Dan belum lama naik kereta Jadi X belum begitu paham seputar jam-jam operasional kereta Malam itu sekitar jam 9 X tiba di stasiun kereta UI Suasana stasiun yang sepi Sama sekali tak membuat X curiga Saat kereta datang Kebetulan X punya kartis abonemen bulanan X langsung masuk ke gerbong Dan mengambil tempat duduk dekat jendela Suasana gerbong sepi dan tidak ada tukang jualan di dalamnya X yang baru 1-2 kali naik kereta Merasa tidak aneh dengan situasi ini Penumpang kereta lain yang menunduk dan hanya diam Serta berpakaian lusuh Bahkan terkasan ketinggalan zaman juga tidak membuat X perasa janggal Saat kereta tiba di stasiun Tebet X bergegas turun Ia satu-satunya penumpang yang turun Tidak ada penumpang lain yang turun di stasiun tersebut Saat berjalan Tiba-tiba langkah X dikejutkan dengan sapaan penjaga stasiun Tebet Dik, apakah tidak capai kamu jalan kaki sepanjang rel ini? Lalu X menjawab Saya tidak jalan kaki pak Saya naik kereta Bapak itu menjelaskan Kereta tidak ada yang beroperasi di jam ini Terakhir jam 9 Adik naik kereta jam berapa? Lalu X menjawab Jam 21.30 pak Bapak itu pun menambahkan sesuatu yang membuat bunuh-bunuh X merinding ngeri Masalahnya Dari tadi saya memperlihatkan adik Adik tidak naik kereta Adik berjalan kaki di atas rel Ternyata X tidak menyadari sama sekali kalau kereta yang ditumpanginya dari stasiun Ui menuju stasiun Tebet adalah kereta hantu Sedikit kisah mistis tentang keberadaan alam gaib di sekitar Ui Depok Dan masih ada kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding selanjutnya Demikian video dari kami Persembahan dari Alam Mistis Channel Sampai bertemu lagi di kisah mistis selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton